Oke semuanya di video ini kita akan lihat cara membuat bentuk pada tulisan yang akan kita ketik. Jadi ada dua cara, yang pertama dengan path, yang kedua dengan shape. Kita lihat dulu dengan path, jadi kita pilih pen tool, lalu pastikan modenya pada path. Misalnya kita mau bikin bentuk gunung seperti ini, misalnya segitiga seperti ini. Lalu garisnya kita nggak perlu sambungkan, kita langsung pindah ke type tool. Lalu kita hover mouse-nya sampai dia akan membentuk lengkungan seperti ini. Jadi kita berada pada path-nya, ketika kita klik di sini kita sudah bisa mengetik seperti biasa sesuai dengan path yang kita inginkan. Ini bentuk gunung, kita lihat dia ngikutin bentuknya sesuai yang kita mau. Kita klik enter kalau bisa, kalau sudah maksud saya. Teman-teman tetap bisa mengeditnya seperti biasa. Mau mengubah warnanya, mau mengubah arahnya, terserah teman-teman. Kita lihat lagi cara yang kedua yaitu dengan shape tool. Misalnya kita pilih lingkaran di sini. Bisa kita biarkan berwarna atau nggak. Saya bikin dua aja, kita lihat bagaimana cara bikin di dalam dan juga di luarnya. Saya ke ellipse yang pertama, lalu dengan path tool ini, pastikan dia membentuk gambar lingkaran, artinya dia berada di dalam lingkaran ini, kursornya. Lalu kita bisa mulai mengetik ini di dalam lingkaran. Jadi dia akan menjaga bentuk tulisannya sesuai dengan bentuk lingkarannya. Ini di dalam lingkaran yang hitam. Kita bikin warna putih agar lebih kontras. Lalu yang kedua, kalau kita mau mengetik bentuk bulatnya tapi di luar, kita pilih dulu ellipse yang kedua. Lalu dengan type tool atau ketik T langsung. Kita nggak mau dia di dalam, tapi pastikan di luar dia membentuk gambar seperti path yang pertama. Ada gambar lengkungan di sana. Lalu kita bisa mulai mengetik ini tulisan yang kedua kita gunakan. Seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau bentuk ellipse-nya, kita tinggal non-aktifin atau di-delete juga boleh. Dengan itu kita dapat tulisan yang kita mau. Itu dia. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.